Masih muda, masih muda banget. Tuh kan Jody masih belajar mobil. Bajar nyetir. Bajar nyetir. Terungkap fakta baru, Tuh bagus Jody, sopir Vanessa Angel ternyata belum lama bisa nyetir. Pasangan suami istri Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah terlibat kecelakaan maut yang membuat keduanya meninggal di tempat pada Kamis, tanggal 4 November tahun 2021. Kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah ini masih menjadi sorotan publik, salah satunya adalah Tuh bagus Jody. Tuh bagus Jody yang merupakan sopir Vanessa terus disorot karena banyak orang menudingnya memiliki andil dalam kecelakaan berujung maut yang terjadi di Tol Jombang, Jawa Timur. Lantas terungkap fakta baru, bahwa Jody ternyata masih awam sebagai sopir dan belum lama bisa mengemudikan mobil. Hal itu diketahui dalam video yang diunggah di kanal YouTube Cumi Cumi, selasa tanggal 9 November tahun 2021. Kata Wadir Lantas Polda Jawa Timur, AKBP Didit Bambang Wibowo, Tuh bagus Jody dan Bibi Ardiansyah sempat bergantian untuk menyetir di hari kecelakaan terjadi. Jody dengan suami Mbak Vanessa ini menyetir secara bergantian. Mulai di kilometer 80 yang nyetir Jody, di kilometer 379 di Jawa Tengah yang nyetir adalah Bibi, tutur AKBP Didit. Kemudian berganti lagi, di kilometer 400 itu yang mengemudikan Jody lagi sampai terjadinya aciden, sambungnya. Sementara menurut pengakuan pasangan Crazy Rih Malang, Gilang dan Sandi, Jody baru belajar menyetir saat bertemu dengan mereka. Masih muda banget, itu kan Jody masih belajar mobil, ungkap Sandi. Belajar nyetir, Februari tahun 2021, Gilang menimpali. Dalam kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah diduga ada kelalaian yang dilakukan oleh sang sopir. Insiden tersebut pun membuat Milano Lubis yang merupakan mantan pengacara Vanessa Angel turut angkat bicara. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal Youtube Cumi Cumi, Minggu tanggal 7 November tahun 2021. Milano Lubis meminta agar Tuh Bagus Jody dijerat dengan hukuman setimpal. Kalau perlu dibikin pasal berlapis, kalau perlu sampai pembunuhan, jelas Milano. Ia ingin Jody dikenakan pasal berlapis supaya mendapat efek jerah. Biar ada efek jerah, ucap Milano Lubis. Milano menilai tindakan sang sopir yang diduga bermain handphone saat berkendara merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Dengan dia posting aja itu udah salah, kan gak boleh posting dalam keadaannya tir itu udah peraturan lalu lintas yang baru, kata dia. Lebih lanjut, Milano Lubis juga menjelaskan, saat berkendara apalagi menyetir tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan lainnya. Bagaimana dia prepare dengan kecepatan itu dia main handphone tiba-tiba ada belokan seperti itu yaudah pasti, sambung Milano. Seperti yang diketahui, mobil Pajero Sport warna putih yang ditumpangi Vanessa dan Bibi mengalami kecelakaan di tol jombang arah Surabaya KM672. Akibat kecelakaan ini, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah langsung tewas seketika di lokasi kejadian. Sementara itu, tiga penumpang lainnya yakni sopir, pembantu, anak Vanessa Angel dikabarkan selamat dan mengalami luka.